Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar matematika Dengan materi pelajaran pecahan Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Berbagai bentuk pecahan Yang pertama pecahan biasa Lalu yang kedua pecahan campuran Yang ketiga pecahan desimal Salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan Tentang pecahan adalah Surat Al-Anba Ayat 41 Yang artinya adalah Dan sesungguhnya Segala yang kamu peroleh Sebagai rampasan perang Maka seperlima untuk Allah Rasul Anak yatim Orang muskin Dan Ibnu Sabil Demikian Jika kamu beriman kepada Allah Dan kepada apa yang kamu turunkan Kepada hamba kami Muhammad Di hari Purkon Yaitu pada hari Bertemunya Yang pertama adalah Pecahan biasa Bentuk pecahan Yang telah Kalian pelajari sebelumnya Merupakan pecahan biasa Ada dua jenis pecahan biasa Yaitu pecahan murni Dan pecahan tidak murni Pecahan murni Adalah pecahan yang Pembilangnya lebih kecil Dari penyebutnya Contoh 2 per 6 3 per 5 6 per 9 Dan 11 per 12 Kemudian pecahan tidak murni Adalah pecahan yang Pembilangnya Lebih besar Dari penyebutnya Contoh 5 per 3 7 per 4 11 per 7 Dan 12 per 10 Contoh Tuliskan bentuk pecahan Campuran Dari 7 per 3 Penyelesaiannya 7 per 3 Sama artinya dengan 7 dibagi 3 Sama dengan 2 Sisa 1 Jadi 7 per 3 Sama dengan 2 1 per 3 Nah bagaimana kalau kita Mendapatkan pecahan campuran Dengan cara bersusun Perhatikan Contoh Yang ada di sebelah kanan 7 dibagi dengan 3 Hasil yang kita letakkan Di atas Hasilnya adalah 2 2 Kemudian dikalikan Dengan 3 Hasilnya 6 Kita letakkan Di bawah Angka 7 7 dikurangi 6 Sama dengan 1 Hasil dari 7 dibagi 3 Sama dengan 2 Sisa 1 Jadi Pecahan 7 Per 3 Dapat ditulis 2 1 Per 3 Dimana 2 Adalah hasil bagi Dan 1 Adalah sisa bagi Ketiga Adalah pecahan Desimal Desimal Adalah Pecahan Persepuluhan Perseratusan Perseribuan Dan seratusnya Yang ditulis Dengan menggunakan Tanda koma Contoh Pecahan desimal Antara lain Adalah 0,3 Bentuk Pecahan desimal Dengan satu angka Di belakang koma Angka 3 Berada pada Tempat Persepuluhan Bilangan 0,3 Dibaca 0,3 Atau 3 Persepuluh Contoh Lainnya Adalah Perhatikan Gambar berikut Disini Ada Sepuluh Balok Nah Yang tiga Baloknya Diberi warna Lalu Yang lainnya Tidak Diberi warna Kemudian Yang dibeli Warna Itu Adalah Menyatakan Pembilang Kemudian Yang lainnya Keseluruhan Itu Jumlahnya Ada Sepuluh Balok Itu Menyatakan Penyebut Jadi Tiga Persepuluh Sama Dengan 0,3 Contoh Yang kedua Pada Pecahan Desimal Adalah 0,25 Bentuk Pecahan Desimal Dengan Dua Angka Di Belakang Koma Contoh Lainnya Pada Gambar Angka Dua Berada Pada Tempat Persepuluhan Angka Lima Berada Pada Tempat Perseratusan Bilangan 0,25 Dibaca 0,25 Atau 25 Perseratus Perhatikan Gambar Gambar Balok Berikut Yang ada Di sebelah Kanan Disitu Ada Balok Yang diberi Warna Sebanyak 25 Lalu Balok Keseluruhan Ada 100 Jadi Untuk Menyatakan Atau Menentukan Penyebut Dan Pembilang Yaitu Dengan Menghitung Balok Yang dibeli Warna Disitu Ada 25 Maka Dinyatakan Sebagai Pembilang Dan Balok Jumlah Keseluruhannya Ada 100 Jadi Penyebutnya Adalah 100 Jadi 25 Perseratus Sama Dengan Ketika Dibuatkan Desimal Adalah 0,25 Keempat Adalah Persen Persen Adalah Bentuk Lain Dari Pecahan Berpenyebut 100 Persen Ditulis Dengan Lambang Seperti Ini Contoh 8 Persen Artinya 8 Perseratus Bilangan 8 Persen Dibaca 8 Persen 25 Persen Artinya Adalah 25 Perseratus Atau 1 Perempat 1 Perempat Itu Dari 25 Dibagi 25 Dan 100 Dibagi 25 Hasilnya Menjadi 1 Perempat Bilangan 25 Persen Dibaca 25 Persen E Mengubah Berbagai Bentuk Pecahan 1 Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan Desimal Dan Sebaliknya Yang Kedua Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Persen Dan Sebaliknya 1 Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan Desimal Dan Sebaliknya A A Pecahan Biasa Menjadi Pecahan Desimal Cara Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan Desimal Yaitu Dengan Mengubah Penyebut Pecahan Menjadi 10 100 1000 Dan Dan Seterusnya Pecahan Desimal 1 Kita Ambil Contoh 3 Per 5 Sama Dengan 10 Perhatikan 10 Per 10 Per Itu Artinya Di belakang Koma Hanya Satu Angka 0 Koma Dulu 0 Koma Disini Pembilangnya Kita simpan Disini 6 Nah Perhatikan Disini Di belakang Koma Hanya Satu Jadi Kalau Per 10 Maka Di belakang Koma Itu Hanya Tertulis Satu Angka Seperti Itu Jadi 3 Per 5 Apabila Kita Rubah Menjadi Desimal Hasilnya Adalah 0 Koma 6 Sekarang Yang Nomor 2 Contohnya 1 Per 4 Sama Dengan 4 Yang Disini Kita Kalikan Pembilang Dan Juga Penyebut Dengan Angka Yang Sama Kita Coba Dengan Angka 25 1 Kali 25 25 Lalu 4 Kali 25 Hasilnya Adalah 100 Sama Dengan Perhatikan Di Bawah Ini Pernya 100 Atau Ratusan Maka Di Belakang Koma Harus Ada 2 Angka 0 Koma Kita Tulis Dulu Disini Hasilnya Pembilang 25 Nah Perhatikan Kita Buktikan 2 Angka Di Belakang Koma Nah Per 100 Ini Harus 2 Angka Di Belakang Koma Seperti Ini Jadi 25 Per 100 Sama Dengan 0 25 Nah Disini Jadi Jadi Pecahan Biasa Ketika Dirubah Kedalam Bentuk Desimal Hasilnya Adalah 0 25 Seperti Itu ya Nana Semoga Kalian Mengerti Ya B Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Cara Mengubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Yaitu Dengan Mengubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Dengan Penyebut 10 100 1000 Dan Seterusnya Cara Mengubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Yaitu yang pertama pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10 Kedua pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100 Ketiga pecahan dengan tiga angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 Dan seterusnya Lalu yang terakhir, sederhanakan pecahan kebentuk paling sederhana Contoh untuk pecahan desima menjadi pecahan biasa Yang pertama, kita beri contoh 0,75 Sama dengan Kita cari penyebutnya Nah, karena disini dua angka di belakang koma Maka kita tulis peratusan ya Peratus 75-nya kita pindah ke sini Lalu pembilang dan penyebutnya nanti kita bagi dengan angka yang sama Kita bagi dengan angka 25 ya Teman-teman ingat 75 bagi 25 adalah 3 Dan 100 bagi 25 Hasilnya adalah Nah, itu pecahan biasanya hasilnya 3 per 4 Sekarang yang nomor 2 0,625 Kita cari dulu Penyebutnya Karena 3 angka di belakang koma Maka kita tulis peribuan Per seribu ya Lalu angka yang di belakang koma ini Kita pindah ke sini 625 Sama dengan 625 Per seribu Per seribu Dibagi dengan angka yang sama ya Kita bagi dengan angka 100 Coba dengan 125 Hasilnya adalah 5 per 8 Nah, jadi 0,625 0,625 Ketika kita buatkan pecahan biasa Hasilnya adalah 5 per 8 Begitu juga dengan nomor 1 tadi ya Sampai sini Anak-anak semoga paham ya 2 Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya A Pecahan biasa menjadi persen Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen Yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi seratus Contoh pecahan biasa menjadi persen Satu Satu berdua Sama dengan Satu berdua Kita kalikan dengan angka yang sama Dengan angka 50 ya Angka 50 Hasilnya adalah 1 x 50 50 Lalu 2 x 50 100 Kemudian Karena 100 itu Kita sebut dengan persen Dan Pembilangnya disini 50 Jadi 50% Yang kedua 3 x 4 Sama dengan 3 x 4 Dikalikan dengan Angka yang sama Pembilang Pembilang Dan penyebut Dikalikan dengan angka Angka 25 3 x 25 Sama dengan 75 Dan 4 x 25 Dan 4 x 25 Sama dengan 100 Jadi Karena per 100 itu adalah Sama dengan Persen Maka 75 Pembilangnya kita pindah Jadi 75% Seperti itu ya Anak-anak Soleh dah Soleh ha B Persen menjadi pecahan biasa Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa Yaitu Mengubah bentuk persen Menjadi pecahan berpenyebut 100 Contoh persen menjadi pecahan biasa Kita ambil contoh 25 Persen Sama dengan 25 Per Nah karena Persen itu adalah Per 100 Maka kita tulis disini Kemudian Pembilang 25 Dan juga Penyebutnya Nih 100 Kita bagi Dengan angka yang sama Kita bagi dengan angka 25 Ya Hasilnya adalah 25 bagi 25 Sama dengan 1 Lalu 100 bagi 25 Sama dengan 4 Jadi 25% Apabila kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa Hasilnya adalah 1 per 4 Ya Contoh yang kedua 40 Persen Sama dengan 40 Per Ingat Persen itu adalah Per 100 Sama Artinya Kemudian 40 Pembilang Ini Dan 100 Sebagai penyebut Kita Kalikan Dengan Kita bagi Maksudnya Dengan Angka yang Sama Pula Yaitu 40 Dibagi 20 Lalu 100 Dibagi 20 40 Bagi 20 Sama dengan 2 100 Bagi 20 Sama dengan 5 Jadi 40% Apabila kita Rubah ke dalam bentuk pecahan biasa Hasilnya adalah 2 Per 5 Ya Anak-anak Semoga Anak Soleh dan Solehat Dapat Memahaminya Sampai disini dulu ya Anak-anak Untuk Pelajaran hari ini Tapi Jangan lupa Disini Ibu akan Memberikan Lembar kerja Untuk Dikerjakan Yang pertama Latihan 4 Yaitu Pada halaman 13 Nomor 1 Bagian A Sampai dengan E Kemudian Nomor 2 Juga sama Bagian A Sampai dengan E Lalu Ada Latihan 5 Halaman 16 Mengerjakan Nomor 1 Bagian A Sampai E Nomor 2 Juga sama Bagian A Sampai dengan E Selamat Kerja Anak-anak Tetap Semangat Jangan lupa Untuk selalu Berdoa Sampai disini dulu Kita tutup Dengan Mengucap Hamdallah Alhamdulillah Girobil Alamin Terima kasih Anak-anak Sudah bergabung Di kelas hari ini Semoga Kita senantiasa Dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai ketemu lagi Pada pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih